Pertama untuk warga ke pemerintah, tolong diberikan jalan keluar untuk warga supaya jangan setiap tahun banjir terus. Warga perumahan Tanjung Raya Permai selalu dibayangi rasa cemas ketika musim penghujan tiba. Daerah tersebut menjadi langgaran banjir ketika turun hujan dengan intensitas tinggi. Pantauan rilis IDTV, wilayah tersebut menjadi langgaran banjir karena menjadi perlintasan air dari berbagai wilayah di kecamatan Tanjung Senang dan dataran paling rendah sehingga selalu terjadi banjir. Menurut Solahuddin, wilayah tempat tinggalnya tersebut selalu menjadi langgaran banjir. Ia menjelaskan, apabila turun hujan selama 2 jam saja, rumahnya mulai kebanjiran. Ungkap Solahuddin pada selasa 26 Januari 2021 pagi. Berbagai laporan selama ini tidak ada realisasi nyata, mulai dari lapor kecamat sampai anggota Dewan. Solahuddin mengungkapkan banjir tersebut ia rasakan sejak tahun 2008. Ia sudah berusaha lapor RT, lurah, pacamat pun sudah turun. Pak Dewan pun pernah turun tapi tidak ada realisasinya. Ungkap warga Jalan Seroja Perumahan Tanjung Raya Permai, Pematangwangi Tanjung Senang ini. Terpisah Kadis PU Bandar Lampung Iwan Gunawan menjelaskan, semua wilayah ketika musim penghujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi berpotensi banjir termasuk di Bandar Lampung. Untuk mengatasi masalah banjir tersebut, ia bersama jajarannya sedang mempersiapkan Masterplace Renase 2021 dan daerah mana saja yang perlu dilakukan normalisasi. Nanti kita mintakan laporan RT, lingkungan, lurah, dan jamat setempat ungkapnya. Termasuk debit airnya ini berlebihan ini. Semalam air sampai sini. Semalam. Ketinggian lebih dari hampir 2 meter. Terus. Ini terjadi pendangkalan untuk kali ini. Sehingga air meluap ke ini, ke atas tanggul. Ini luapan dari sungai sehingga tidak tampung ke perumahan warga. Kalau untuk harpen warga, minta diadakan pengerukan, pengerukan kali. Terus untuk itu juga dibuat tanggul kanan-kiri ini ditinggikan lagi gitu. Ya, supaya air tidak masuk. Selama saya di sini memang sudah terjadi banjir terus. Pokoknya setiap tahun lah. Kalau hujan, pasti banjir di sini. Ada seginilah. Selutut ini, selutut. Orang dewasa. Kalau di sini setiap tahun, Pak. Setiap tahun? Setiap tahun, pasti banjir di sini. Bisa satu tahan. Pokoknya kalau sudah musim hujan, sudah mulai. Hujan, apa namanya, banjir terus di sini. Enggak pernah namanya. Untuk? Atau memang penyempitan itu juga. Apa namanya, kali. Kali yang di mana itu, Pak? Untuk di kali ini, di apa namanya? Daerah Batangwangi itu. Pas di Batangwangi itu memang lebarnya kurang dari satu meter. Sementara untuk di sini kan lebarnya sekitar lebih ada dua meter setengah. Hampir tiga meter. Kalau untuk upaya ininya, apa namanya? Dari pemerintah yang selama ini belum ada gitu. Belum ada. Selama ini ya sudah ada buat laporan, tapi ya belum ada itu gitu. Ada realisasinya. Dari Bandar Lampung, rilis IDTV Dwi Desa Putra melaporkan. Terima kasih sebelumnya. Ke kanan untuk di sini. Terima kasih.